ya ini adalah satu lagi kompor dari Siko ini namanya kompor triple ring kenapa dibilang triple ring karena disini kita ada tiga lingkaran ya jadi apinya itu bisa di setel jadi dengan menggunakan api atas api yang besar api yang sedang dan api yang kecil ya oke nah ini juga untuk tungku apa sorry mata apinya ya tempat apinya nah disini kita bisa setel jadi kalau misalkan kita mau api besar api besar dengan api kecil bisa dengan api sedang dengan api kecil bisa ya jadi eh triple ring ini adalah mata apinya bisa kita atur mau besar kecil atau sedang atau kecil ya terus juga kita untuk bahannya untuk bahan daripada apinya tempat apinya ini kita menggunakan bahan stainless steel ya stainless steel murni 18 persepuluh yang kita pergunakan dan juga untuk eh wadahnya ini untuk semua bagiannya ini kita juga bahannya terbuat dari stainless steel ya terus untuk tungkunya kita di kita buat menggunakan baja yang sangat bagus jadi dia bisa menahan beban dan hampir sampai dengan sekitar 150 kilo ya oke nah disini saya mau kasih lihat untuk kompor triple ringnya ini triple ring ini juga kalau dibilang sangat aman karena amannya gimana kalau misalkan kita ada masakan yang tumpah itu dia jangan takut sampai dia akan apa masuk ke dalam daripada tempat ini saya akan bongkar satu-satu ya ini saya akan buka oke ya ini saya ini bisa-bisa dibuka ya ini aman ya ini tinggal bisa dipasang seperti ini jadi pasang kembali seperti ini nah ya ini pun bisa kita bersihkan jadi untuk pengapiannya sangat bagus ini juga apinya juga biru ya jadi kalau biru itu dia sangat hemat daripada gasnya ya oke tadi sini kita ada dua tombol dua tombol tombolnya yang ya tombol ini adalah untuk pengaturan dari masing-masing untuk tungkunya ya disini kita akan kasih lihat daripada apinya nah ini kalau kita lihat disini apinya hanya api yang kecil dengan api yang besar kalau kita geser sedikit lagi nah ini full ya jadi yang kecil yang sedang dan yang besar dia hidup nah kalau kita mau eh kecilkan lagi jadi yang besar itu mati nah ini yang yang sedang dengan yang kecil hidup ya jadi kalau kita seperti itu jadi ini adalah kompor yang sangat bagus yang bisa apinya bisa diatur ya dengan tiga mata api oke dan juga untuk pemantiknya ya untuk pemantiknya kita menggunakan listrik ya untuk pemantiknya kita menggunakan listrik tidak menggunakan daripada biasanya kalau kompor yang terdahulu kita menggunakan batu ya untuk pemantiknya tapi disini kita menggunakan listrik oke oke nah ini adalah tutorial daripada siko kompor triple ring kemudian